penjaganya sudah berdoa akhirnya itu pakai doa kita saksikan secara eksklusif inilah sahabat abun kreator detik-detik prosesi teknik secara cepat melindungi hewan kurban di mading penjaganya sudah mengasah pisau masya Allah kita dipetuk-tepuk berlebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di vlog abun kreator apa kabar kalian semuanya dimanapun kalian berada semoga tetap dalam keadaan sehat amin baiklah pagi hari ini abun kreator berada di pasar haraj pasar yang menjual hewan kurban unta nah dan ini salah satu pasar terbesar dan satu-satunya yang ada di mading sekaligus abun kreator mau mengesat juga ke kalian semua perbedaan teknik dan cara cepat menyembeli hewan unta sebenarnya caranya itu sama cuma tekniknya yang berbeda seperti biasa sebelum abun kreator untuk melanjutkan videonya jangan lupa berlangganan channel abun kreator dengan cara klik like subscribe dan komen di bawah pokoknya tetap ikutin simak terus tonton terus videonya karena di channel abun kreator insya Allah akan mengupas tuntas teknik cara cepat menyembeli hewan unta pokoknya tetap ikutin dan jangan lupa di subscribe dan kali ini abun kreator tidak hanya sendirian sekarang abun kreator ditemenin sama sohib seperti biasa kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah di pagi hari ini sekarang saya bersama Kang Abun berada di pasar hewan kurban yang ada di kota Madinah Al Munawaroh dan tepatnya sekarang kita ada di depan pasar unta jadi kalau makannya tempat makannya hewan di Arab Saudi dan Indonesia sangat berbeda sekali kalau di Indonesia rumputnya itu rumput kering nah kalau untuk di Arab Saudi rumputnya itu rumput yang seperti ini ya kalau di maaf mohon maaf kalau yang di Indonesia rumput basah kebalik ya kalau yang di Arab Saudi rumputnya itu rumput kering di Indonesia itu rumput basah yang masih segar berbeda halnya dengan di Arab Saudi yang seperti sahabat abun kreator lihat ini rumput kering dan biasanya kalau enggak rumput roti kering nah disini ada pemiliknya kita tanyakan kita sapa Assalamualaikum ya Ami kaya pahalik ya Ami Masya Allah Alhamdulillah Taman Min penintayami Yaman Walashaudi Egypt 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 Oh Mesri nah beliau orang Mesri maaf salam salam in Indonesia Alhamdulillah Alhamdulillah Nah jadi tahu guys katanya kalau orang Indonesia itu muslim nomor satu di dunia paling terbanyak maksudnya Malisami anak ibu soal hada mungkin tagriban kamu pulis ada wahid dikida kamu satelatin kamu satelatin kamu kilo mungkin ada oh jadi ini 25 kilo 35 real kalau di kursi rupiah berarti 100 ribuan ya segini 100 ribu rupiah Masya Allah oke syukran kami masalah itu siap-siap diturunkan guys Masya Allah kita melihat lebih dekat ini biasanya diambil dari daerah terpencil atau kegunungan dibawa ke kandang seperti ini tempat peternakannya lalu nanti pembelinya itu tinggal ke tempat penyembelihan masalah itu guys ini sedang minum ya Masya Allah yang kenyang yang kenyang sebelum dijadikan hewan kurban unta nah inilah postur tubuhnya jadi kenapa abeng kreator mau nge-share perbedaan cara teknik hewan unta menyembeli hewan unta dikarenakan postur tubuh hewan itu lumayan tinggi ya yang pastinya untuk dirobohkan itu lumayan sulit kita bergeser sebelah sini tuh ini pakannya seperti ini guys ayo makan yang kenyang Masya Allah abun kreator doakan para subscriber abun kreator semoga bisa berkurban hewan unta ya Masya Allah coba kita kasih sebenarnya takut-takut juga nih takut-takut ngeri tuh tapi dikasih gak mau ini kayak ngeri sahib 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 sekarang abun kreator bersama pemiliknya kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum ya Ami Masya Allah kaya pahalik ya Ami kuis Ami anak ibu saya soal ada jamal hakinta Masya Allah anak ibu saya soal ada kampulus mungkin tagriban apa musilah Masya Allah ada jamal ada dhkar Masya Allah Masya Allah Masya Allah Barakallah Ami ada mungkin umur umur 5 tahun ada pulus mungkin tagriban 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 ribu di kursi rupiah di kisaran 20 jutaan jadi harganya itu bervariasi ada yang 5 ribu 4 ribu 3 ribu juga ada ada yang 12 ribu ada yang 10 ribu juga maafi musilah masya Allah nah tuh guys sebelum abun kreator memperlihatkan seperti apa sih secara teknik menjemuli hewan unta abun kreator terlebih dahulu mau ngeser peternakannya ya oh ini tata elap 4 ribu di kisaran 12 jutaan nah jadi seperti inilah sahabat abun kreator peternakan hewan unta jadi nantinya pembeli itu yang mau berkorban hewan unta langsung datang ke sini dikarenakan abun kreator datang lebih awal lebih pagi karena sekarang di madinah cuacanya sangat ekstrim sangat panas sekali mencapai 46 derajat celsius makanya abun kreator datang lebih awal ini kalau agak siangan jam 10 jam 9 disini ramai pembelinya guys oke amik syukran syukran mas salam mas salam masya Allah ini nah parto orang baik nah sekarang abun kreator langsung ke tempat penyembelihannya ya kita akan melihat perbedaan teknik cara cepat menjembeli hewan unta alhamdulillah abun kreator berada di tempat penyembelihan hewan kurban unta nah kita saksikan terlebih dahulu mas salam ini diangkat dari mobil ya seperti ini guys mas salam barakat Allah untuk batasan usianya untuk hewan unta pasti kalian juga tahu minimal hewan unta yang usah untuk dijadikan hewan kurban minimal berumur 5 tahun narkologi atau telah masuk tahun ke-6 ya dan pasti banyak yang penasaran gimana sih cara menyembeli hewan unta karena bentuk tubuhnya unta juga sedikit lumayan rumit dengan leher yang panjang dan postur badannya yang besar dan tinggi pastinya sulit kita disembeli dengan cara ditidurkan sebenarnya cara mengimbelinya sama saja namun tekniknya yang berbeda itu penjaganya sudah berdoa akhirnya itu pakai doa tapi pendek kita saksikan secara eksklusif inilah inilah sahabat abim kreator detik detik prosesi teknik cara cepat mengindungi hewan kurban kita di madin Allah 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 maaf sahabat Abun Kreator Abun Kreator tidak bisa memperlihatkan Ke kalian semua cara menguliti Hewan kurban unta Kejerwannya dikarenakan Biasanya pelanggaran Nah Alhamdulillah Abun Kreator Bersama Erwin Ismail Tadi sudah menyaksikan Prosesi cara menyembeli hewan kurban unta Gimana Kang Erwin? Itu sebenarnya Hati Nurani saja itu Lihatnya itu deg-degan Soalnya Cara pemotongan hewan unta itu Cuma cukup satu pisau saja Satu pisau diginiin Sudah Itu cuma beberapa detik Tidak lama proses Nah untuk perbedaannya Abun Kreator Dibandingkan dengan proses Penyembelihan hewan kurban di kita Apa perbedaannya Kang Erwin? Nah kalau perbedaannya itu sangat beda sekali Kalau disini Perbedaannya itu Kadang yang jagalnya itu pun ya Iya Itu Pas Menyembeli Untanya itu ya Kadang dua kali Sebenarnya itu tidak boleh ya Kalau di kita Kalau di Indonesia kan Sebelum Misalnya hewan kurbannya mati Harus sampai mati dulu Baru diangkat Nah kalau disini Bisa sampai dua kali Iya Dan yang janggal itu Kang Erwin Ismail Mengasah pisau nya itu Di depan Hewan unta Padahal itu tidak diperbolehkan ya Iya Nah mungkin itu Salah satu perbedaan ya Perbedaan di Indonesia dan di Arab Saudi Mungkin berbeda ya Kalau lampis awap Oke sahabat Abun Kreator Mungkin hanya itu saja Untuk vlog Abun Kreator hari ini Bersama Erwin Ismail Mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan bisa menghibur kalian semua Bila kalian suka dengan video Abun Kreator Silahkan like, subscribe, dan komen di bawah Dan jangan lupa mampir ke channelnya Erwin Ismail dan jangan lupa dukung terus Tonton terus Pantau terus channelnya Abun Kreator ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh